Hai co-friend, jika menemukan salah seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Lina punya sebuah pita dengan panjang 5,2 meter. Pita itu akan dipotong menjadi dua bagian, bagian yang satu itu panjangnya 7,8 meter. Panjang yang lainnya itu berapa? Begitu ya, cara mengerjakannya bagaimana? Di sini kita mau tuliskan, di sini adalah P. P ini adalah panjang pita yang diketahui. Begitu ya, kita mau tuliskan panjang pita di sini diketahui. Begitu ya, ini akan jadi berapa? Kita mau tuliskan ya, ini adalah 7 per 8 meter. Lalu sekarang kita mau tuliskan adalah W. W ini adalah panjang pita yang lain, begitu ya. Panjang pita lain, begitu ya. Ini yang kita mau cari, kita belum punya. Lalu kita juga punya adalah T. T ini adalah apa? Panjang dari sebuah pita ya, panjang di sini pita totalnya, begitu ya, panjang pita. Ini adalah berapa? 5 per 2 meter. Maka cara mengerjakannya bagaimana? Ya, kita harus konversikan dulu ke dalam bentuk apa? Betul sekali, yaitu ke dalam bentuk desimal. Begitu ya. Di sini kita mau contohkan kita punya ABC. Ini adalah sebuah bilangan ya. Ini adalah huruf kecil, begitu ya. Maksudnya apa? Kita mau contohkan ketika kita punya pecahan campuran AB per C. Kita tuliskan sebagai A tambah B per C. Ini berapa? 5 tambah 1 per 2 ya. Kita kesampingkan dulu satuannya. Di sini jadi berapa? 5 tambah. 1 per 2 itu berapa? Kita bisa hitung dengan membagikan seperti ini. 1 dibagi 2. Bisa butuh 0. 0,5. 10. Disikan. Habis. 5 tambah 0,5. Begitu ya. Di sini. Kita mau tuliskan ya. 5 tambah 0,5. Jadi berapa? Bisa 5 ditambahkan 0,5. Bisa ya. Jadi berapa ini? 5 itu berapa? 5,0. Jumlahkan. 5. Jumlahkan. 5. Sekarang letak komanya tidak berubah ketika penjumlahan seperti ini. Jadi 5,5 meter. Maka apa? Kita mau lihat P-nya lagi. Begitu ya. Di sini kita mau hitung. Sekarang kita mau tuliskan ya 7 per 8 ya. 7 per 8 itu berapa? Bisa. Bisa ya. Butuh 0. 0 koma. Begitu ya. Ini jadi berapa? Di sini 8. 64. Selisikan 6. Bisa butuh 0. Berapa? Ini adalah 7. 56. Selisikan 4 ya. Bisa butuh 0. Ada 0. 5 ya. Ini 40. Selisikan. Habis. Berarti berapa? Ini adalah 0,875 meter. Kira-kira begitu. Maka sekarang kita bisa langsung dapatkan jawabannya. Yaitu W sendiri. W ini apa? T min P. W itu adalah T min P. Sekarang. Kenapa bisa begitu? Karena di sini pita itu dipotong jadi 2 bagian. Bagian satunya sudah tahu panjangnya. Satunya lagi yang mau dicari. Berarti W-nya ini. Karena tahu P-nya. Berarti ya W itu adalah T min P. Begitu ya. Sudah jelas. Maka W ini jadi berapa? 5,5 meter. Ini akan dikurangi dengan 0,875 meter. Caranya bagaimana kita bisa melakukan di sini adalah pembulatan ya. Kemana kesatuan terdekat di kertas berikutnya. Kira-kira seperti ini ya, cofrens ya. Kita mau lakukan pembulatan. Tapi masing-masing kemana kesatuan terdekat. Begitu ya. Kesatuan terdekat. Maka bagaimana caranya? Kakak akan ambilkan di sini adalah rumusnya. Ataupun cara melakukan pembulatannya. Seperti ini. Ini ya, pada soal pembulatan kesatuan terdekat. Lingkarnya atau garis bawahnya angka satuannya. Lalu lihat angka sesudahnya. Jika angka sesudahnya itu kurang dari 5 ya. Kita lihat angka satuan. Lihat angka sesudahnya. Begitu ya. Jika angkanya itu kurang dari 5. Dibulatkan ke bawah. Di mana angka satunya tetap. Semua angka selanya berubah jadi 0. Tapi jika angka sesudahnya itu sama dengan atau lebih dari 5. Dibulatkan ke atas. Angka satuan tambah 1. Semua angka selanya jadi 0. 5,5. Begitu ya. Angka sesudahnya 5. 5 itu disini kita tahu ya. Itu sama dengan atau lebih dari 5. Maka angka satuannya tambah 1. 6,0. Jadi berapa? 6. 6 meter. Begitu ya. Kurangnya dengan berapa? 0,875. 8 ini apa? Sama dengan atau lebih dari 5. Maka satuannya tambah 1. Jadi berapa? 1,000. Tuliskan sebagai 1. Maka jadi berapa? 1 meter. Berapa? 6 meter kurangi 1 meter. Ya, 5 meter. Maka jawabannya ada disini. C ya. 5 meter. Kita jawabkan 5 meter itu C. Sampai jumpa di show berikutnya. Pengerjanya selesai. Semangat terus.